Air laut asin karena kandungan garam? Kenapa begitu? Aku baca, aku tahu. Kids, pernahkah kamu mencoba berenang di pantai? Salah satu fakta menarik yang disadari oleh banyak orang adalah air laut yang ketika dicoba akan terasa asin. Rasa asin pada air laut disebabkan oleh kandungan ion garam atau natrium klorida atau NACL. Tingkat keasinan pada air dikenal juga dengan istilah salinitas, hal ini berkaitan dengan seberapa banyak kandungan garam yang larut dalam airnya. Kandungan garam pada air laut mencapai 3-5% atau 30-50 ppt. Hal ini berbeda jauh dengan air yang kita konsumsi yang persentase normalnya 0,01% atau 0,1 ppt. Kandungan garam daratan yang mengalir atau bermuara di laut menyebabkan air laut menjadi asin. Air laut yang asin terjadi karena adanya siklus air yang terjadi ketika proses jatuhnya air hujan ke bumi. Air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan bumi dan tersimpan juga dalam tanah. Proses ini bisa memicu terjadinya erosi pada batuan yang membuat garam dan mineral larut dan terbawa sampai ke laut. Kandungan garam laut merupakan hasil dari air hujan yang membawa ion mineral dari darat ke laut. Hal ini menyebabkan karbon dioksida di udara larut dalam air hujan sehingga memunculkan rasa asin. Air hujan turun lalu melepas kandungan mineral garam yang terpisah membentuk aliran air dialirkan dari daratan dan bermuara ke laut. Selain itu air laut akan merembes keretakan yang ada di dasar laut. Air rembesan itu akan dipanaskan oleh magma yang ada di inti bumi. Panas ini akan memunculkan beberapa reaksi kimia seperti melepaskan oksigen, sulfat, magnesium, dan beberapa zat besi. Reaksi kimia inilah yang menambahkan kandungan garam pada air laut dengan kandungan klorida dan sodium. Kandungan garam yang sangat banyak pada laut atau hipersalina bisa menyebabkan makhluk hidup mengapung di permukaan laut. Tapi, perlu diketahui bahwa tingkat keasinan tiap kawasan di samudera berbeda-beda karena dampak dari sirkulasi air laut.